oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim teman-teman kita akan sekarang bikin outline ya garis tepi yang bersinar pakai kanva itu ternyata sangat mudah sekali nah kita langsung aja masuk ke aplikasi kanva baik melalui google chrome maupun kanva aplikasi silahkan terserah mau yang mana ya nah ini kita klik tanda plus bentar ini tadi masuk ke aplikasi kanva seperti ini kemudian klik tanda plus ya kita cari paper ukurannya dulu saya mau dengan ukuran khusus ya teman-teman terserah ukurannya yang mana ya saya mau pakai ukuran khusus misalkan 3000 x 2000 jadi panjangnya 3000 tingginya 2000 terus kemudian saya mau cari backgroundnya dulu klik elemen ruang tamu saya mau cari ruang tamu untuk pura-pura berdiri ya buat backgroundnya biar buat berdiri ini teman-teman terserah ya mau yang mana ya ini kan kalau desain itu hanya kesenangan aja ini kita belum bikin outline ya saya baru bikin apa backgroundnya ini jadi saya pakai yang sudah ready aja di kanvanya kanvanya nah sudah terus kemudian teman-teman kalau belum punya foto hapus background kalau kanvanya teman-teman kanva biasa itu bisa melalui remove bg nah saya mau mencari dulu ya caranya kita buka dulu nih hanya sebagai contoh aja saya kasih contoh ya teman-teman kita ke chrome terus tulis aja remove bg remove bg terus klik upload image nah ini unggah gambar teman-teman terserah yang mau di upload yang foto mana ya misalkan ini hanya misalkan aja ya bentar ini masih bentar masih ke foto yang pertama itu tadi ya bentar nah ini udah jadi upload upload image image-nya di fotonya dipilih terus kita tunggu ini sebenarnya kalau nih ya langsung klik unduh langsung klik unduh nah nanti disini ada tulisan buka ini berarti udah berhasil kita cek di album kita nah udah bener ya udah hapus backgroundnya udah berhasil tapi saya nggak pakai ini saya pakai foto yang sudah saya sediakan yang lain nah kalau sudah backgroundnya ini ditentukan kemudian kita mau bikin foto yang ada outline-nya ya itu kita klik plus terus klik unggahan klik unggah media oh coba pakai foto anak saya ini tadi oh ini saya mau pakai outline-nya sekarang nah caranya supaya ada outline-nya ini caranya bagaimana ini caranya teman-teman klik tanda kalau posisinya sudah ada garis-garis tepi gini disamping fotonya itu di bawahnya teman-teman cari tulisan efek kalau di laptop sebelah kiri ya sebelah kiri kalau HP sebelah bawah terus teman-teman cari tulisan bayangan pesan bayangan terus teman-teman pilih tulisan bersinar nah sampai tulisan bersinarnya itu keluar ini garis ini itu teman-teman klik lagi nah disini bisa dimainkan untuk mau cari outline-nya ya ini warnanya saya pilih misalkan yang terang merah ya sampai disini sudah kepilih merah berarti benar ya terus ini bisa teman-teman mainkan ukurannya berapa outline-nya transparasinya puramnya ya terus kalau udah aduh bentar tadi belum ya belum selesai belum lupa belum di klik selesai tadi bayangan bersinar di klik lagi ini dipilih merah ya terus udah merah klik selesai nah ini kan fotonya kayak hilang ya teman-teman tap aja di layarnya nanti muncul fotonya kita tunggu aja nanti fotonya akan muncul nah itu kan udah muncul itu sudah ada outline-nya fotonya ya fotonya sudah ada outline-nya seperti itu ya terus misalkan mau pakai podium elemen pura-puranya sedang naik podium mana tadi ya bentar ya nah ini nah ini tadi ini di elemen kanva podium ya tuh kayak gini ini bisa akan digediin nah seperti itu ya teman-teman teman-teman yaitu efek outline-nya ya seperti itu jadi outline itu bisa dibuat dari kanva ya teman-teman ya nah itu sekarang udah dapet outline yang kita mau misalkan ditambahin ini nah oke jadi di elemen kanva itu banyak macemnya ya teman-teman kalau teman-teman mau bikin apapun bisa disini yang jelas yang dimaksud outline itu adalah garis tepi di foto di foto di foto fokus kita gitu loh kalau teman-teman bikin promo produk ya itu akan nanti di outline di promo produk itu kalau ini kan fokusnya pura-puranya dia yang akan mengisi mengisi pembicaraan jadi kita bikin bersinar yang gitu oke gitu ya semoga semoga bermanfaat ya cara bikin outline-nya ya cara bikin outline yang bersinar ini seumpama mau dibikin podiumnya juga berwarna ada outline-nya lucu ya kali ya intinya gitu ya teman-teman kalau mau bikin outline ini terus teman-teman klik unduh aja nah semudah itu bikin outline ya teman-teman ya kalau misalkan mau bikin yang mau bikin yang lucu-lucu ini ya mau bikin yang lucu-lucu bisa juga kita misalkan tanda plus konten instagram ya terus kita mau elemen kartun hijab wanita ya misalkan ini ya kita akan ini ya terus kita mau bikin di apa kasih outline tinggal di klik aja posisi gini masih posisi gitu ya klik efek bayangan bersinar tambahin misalkan efeknya biru kurang di gede kecilin udah di tap layar aja nanti akan muncul yang sudah ada efek outline-nya tadi nah ini pengaruh sinyal nih teman-teman bentar ya nah teman-teman tuh pengaruh sinyal nah ini udah ya teman-teman ya ini teman-teman bisa cek ini pinggir-pinggirannya itu sudah ada efek outline-nya ya warna biru tadi kan saya kasih warna biru efek outline-nya nah seperti itu terus misalkan ininya kita ganti warna ya terus ini di tulisi free free class canva misalkan ya free class canva yuk cus nah ini sekarang tulisannya juga mau saya kasih efek jadi pas tulisan kasih efek terus si efek terus bentuknya saya mau melingkar tulisannya kepanjangan ya jadi mau saya cukup free class aja biar terang kita ganti lagi efeknya nah ini seperti ini nah seperti ini oke begitu ya teman-teman ya jadi bikin outline untuk foto maupun untuk tulisan itu udah bisa ya jadi caranya pakai efek kayak gitu jadi fotonya ada outline-nya terus maupun tulisannya juga ada outline-nya seperti itu semoga bermanfaat kita simpen ya jangan lupa subscribe ya teman-teman ya karena subscribe itu free terima kasih semoga bermanfaat bermanfaat selamat menikmati